Warga Kebun Cengkih, Kota Ambon, Maluku digegerkan oleh temuan 4 peti berisi bom. Sejumlah bom rakitan tersebut langsung diamankan tim Gegana Polda, Maluku. Tim Gegana Brimo Polda, Maluku menggali lokasi tempat ditemukannya 4 peti yang mencurigakan di desa Kebun Cengkih, Kecamatan Sirimau, Maluku, Minggu Malam. Keempat peti tersebut ditemukan Eko Setiawan saat menggali untuk fondasi bangunan rumahnya. Takut akan terjadi sesuatu, Eko kemudian melaporkan kepada Ketua RT dan Polseks Sirimau. Menangkapi laporan tersebut, polisi langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, polisi menyimpulkan isi keempat peti mencurigakan tersebut adalah bom pipa. Dan kami tadi langsung meletakkan kepada Kaposek untuk mengamankan lokasi. Karena memang diduga itu barang-barang yang sesuatu. Memang dari hasil ekstray terlihat modelnya itu seperti pipa-pipa. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengetahui pasti apakah bom pipa tersebut masih keadaan aktif atau tidak. Termasuk jumlah benda yang diduga bom pipa dalam keempat peti tersebut. Keempat peti tersebut langsung dievakuasi ke Markas Gegana, Tantui, Ambon, untuk proses pengurayan. Polisi juga berencana akan melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk memastikan adanya peti bom lain. Bahtiar Huamal melaporkan untuk NET.